guys selamat datang kembali di Delicate saat ini saya kembali lagi ke tempat pembuatan kapal finisi yang sudah memasuki minggu yang keempat dan kebetulan saat ini para pantrita lopi yang bekerja di galangan ini sementara lagi melakukan coffee break untuk sore hari ini kita akan kembali melihat dan saya akan menuju ke sisi di sebelah kanan dari kapal ini kita lihat dulu dari arah buritan progres yang terjadi sejauh ini oke di atasnya itu diberikan penutup yang dari daun kelapa untuk menutupi kapal ini atau untuk menghalau sinar matahari oke kita bergerak menuju ke depan oh ya disini ada juga sebuah kapal finisi yang ukurannya lumayan besar di atas ini tapi sayangnya di kapal ini untuk sementara proses pengerjaannya dihentikan untuk sementara entah mengapa mungkin beberapa bulan lagi akan dilanjutkan dan nanti kita akan datang juga ke sini untuk melihat apa yang ada di atas kapal ini oke kita ke kapal finisi yang saat ini sudah memasuki minggu yang keempat dan di depan sana ada beliau beliau adalah pemilik dari galangan kapal ini yang juga biasanya membantu proses pengerjaan atau membantu para panrita lopi yang bekerja di galangan ini oke dan disini ada selembar papan yang nantinya akan dipasang di kapal ini ini masih dalam proses pengerjaan baru selesai dibor sepertinya kalian bisa lihat ada lubang-lubang bekas bor disini sampai ke ujung depan sana dan ini panjangnya kira-kira kurang lebih 7 meter oke sebelum kita naik ke atas untuk melihat secara keseluruhan di minggu yang keempat dari proses pengerjaan kapal ini oke dan seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kita akan memulainya dari sisi sebelah kanan dulu untuk melihat situasi yang ada disini oke saya akan merunduk dulu sejenak untuk melewati sebuah batang besi untuk menuju ke arah depan kita ke arah haluan dulu nanti setelah itu kita memutar ke arah belakang sejauh pengamatan saya disini progres dari pengerjaan kapal pinisi ini yang sudah memasuki minggu yang keempat itu sudah sangat luar biasa guys nah disini kalian bisa lihat bahwa ada begitu banyak sekarang lembaran papan yang terpasang di sisi kiri dan kanan kapal ini oke dan saya berada di haluan nah lagi-lagi bahwa sampai sejauh ini sampai di minggu yang keempat ini belum ada satupun balok gading yang terpasang disini dan jika saya bisa mengira-ngira lebar dari kapal ini untuk dari pinggir-pinggir antar pinggir disana itu lebarnya kira-kira kurang lebih 6 meter sampai sejauh ini dan ini masih akan terus bertambah ke atas untuk papan dari lambung kapal ini oke dan kita sekarang bergerak menuju ke agak ke tengah oke baik dan sekarang saya akan bergerak menuju ke arah buritan dari kapal ini bisa kalian lihat juga sebelum kita ke buritan bisa kalian lihat tebal papan yang digunakan itu sekitar kurang lebih 5 sampai 6 cm lebarnya lebar tebal dari papan ini oke kita menuju ke arah buritan saya akan menggunakan lagi selembar papan yang ada di hadapan saya untuk bisa naik ke arah buritan oke ini saya berada di arah buritan sekarang kita melihatnya dari sini menuju ke arah depan oke dan juga saya akan mencoba berjalan berjalan ke depan untuk melihat oke dan nantinya posisi dari kamar mesin dari kapal ini itu ada di sebelah sana kalian bisa melihat ada sebatang bambu di sana itu adalah kira-kira letak atau posisi dari kamar mesin ini dari kapal ini nantinya oke kita coba bergerak berjalan perlahan-lahan karena di sini papannya licin setelah diserut itu papannya jadi licin dan belum ada bolok gading yang bisa membuat kaki kita bertumpu saya masuk ke tengah-tengah sekarang tengah-tengah dari kapal ini oke saya kembali berjalan lagi menuju ke arah depan secara perlahan oke ini adalah arah haluan dari kapal ini kita menuju ke depan oke dan oke maaf dan untuk haluannya sendiri ada di atas sana oke jadi nanti kita akan kembali lagi ke kapal ini setelah prosesnya nanti masuk ke pemasangan balok gading jadi di minggu yang keempat sudah bisa kalian lihat progres dari kapal ini dan nanti kita akan kembali lagi ke kapal ini setelah proses pemasangan balok gading jadi untuk sementara sekian dulu video dari saya jangan lupa klik tombol like dan subscribe kita ketemu lagi di konten yang lebih menarik berikutnya sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati